Senin pagi, seluruh siswa di Provinsi Jambi mengawali langkah ke sekolah untuk memasuki tahun ajaran baru. Ada yang berbeda dengan penyambutan siswa baru sekolah tahun ini. Masa orientasi siswa atau MOS diganti menjadi pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Perubahan nama ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktek plonco siswa baru yang sering terjadi pada saat MOS. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli menekankan program pengenalan lingkungan sekolah bagi seluruh siswa harus bebas dari aksi kekerasan. Zola mengatakan jika ada yang menjadi korban kekerasan untuk segera melapor ke polisi. Selain itu Zola juga menegaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah, jika dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini terjadi pelanggaran, dirinya memastikan akan memberikan sanksi tegas. Itu sama juga, itu kan sudah tindakan yang tidak menyenangkan. Itu masuk ke dalam kasus kepolisian juga, silahkanlah kepada polisi. Di hari pertama sekolah ini hampir belum ada kegiatan belajar mengajar di masing-masing sekolah. Siswa dan guru berkeliaran di lingkungan sekolah untuk saling mengenal lingkungan. Begitu juga PLS yang diprogramkan terpantau berjalan sewajarnya. Doli Maulana, Jambi TV